Halo teman-teman semua apa kabar ketemu lagi sama saya Amin Odin jadi video kali ini saya mau mengisi karpet rumput sintetis ya kalau temen-temen udah sering menonton video saya pasti udah pernah melihat nampakannya ke karpet rumput sintetis yang ada di depan rumah Nah itu udah kotor banget nggak dicuci beberapa kali tapi tetap bau dan kayaknya ada yang salah nama disinya karena dia udah terlalu lama nggak dicuci ya jadi karpet ini disimpan di luar kan jadi jadi jadinya tuh fungsinya kayak dipakainya itu kayak keset gitu jadi habis dari luar keset karpet terus ada sematu karena semua nginjak situ sindal terus anak-anak pada suka makan situ jadi kotor banget itu ya tapi udah disisi bisa tetep kotor nah kali ini saya mau cucinya mau yang bersih sekalian kita lihat ini dia karpetnya nah teman-teman ini dia karpetnya yang ini ini simpuk sintetis ya maksud saya karpet sintetis nah ini bisa kita lihat posisinya ini di luar ya di depan pintu jadi semua orang lewat situ kakinya kotor yang dari mana-mana atau bisa jarang-jarangan itu ini tuh dibersihnya sisa soalnya dia udah lama jadi si rumputnya lepek kayak gini nih ini tuh lepek sedangkan si kotorannya itu ada di dalam tentunya kalau di luar sih kelihatannya bersih ya cuman dia sudah dicuci tapi tetap bau nah jadi kita harus bersihin kotoran yang ada di dalamnya gitu nah ini kayak gini ya ini udah lepek banget nih harusnya kalau rumput yang masih bagus saya berdiri kalau ini semuanya udah lepek gitu jadi apa ya jadi si kotorannya itu kalau di dalam gitu di bawahnya dibasar gitu ya susah jadi mau diisiin itu nah makanya saya pakai alat ini nih ini tuh garpu garpu buat tanah ya sebetulnya ini untuk tanaman saya pakai ini buat nyisirin si rumputnya jadi biar rumputnya ngembang lagi nih caranya tinggal di gini aja kayak ngisir gitu lah ngisir rambut ya biar nggak lepek dibosok-bosok ini aja tarik-tarik sampai si rumputnya ngembang tuh ini apa si rumputnya jadinya usut gitu jadi kotoran yang didalamnya itu susah debu apa gitu tuh ini menempel susah makanya harus di bersihinnya itu harus dikembangin dulu si rumputnya jangan sampai lepek gini ya nah ini kayak gini kosok aja terus sampai dia rambang lagi sih rumputnya nah ini terlihat nih nih pada keluar nih kotorannya kayak tombai gitu lah ya kalau gini kan keluar nah ini udah sebegini ya sebagian udah saya sisirin pakai itu pakai rambut lah yang ini udah ngembang kan kelihatan bendanya ini harusnya rumput sintetis yang bagus itu kan kayak gini yang ngembang ini nah ini dia kotorannya tuh ini dia keluar gitu ini itu kotoran yang nampel di bawah di dasar rumputnya nih karena si rumputnya lepek jadi ngekluar kotorannya ngembang di dalam nih waktu di krok-krok sama itu dia baru keluar nih yang bau ini yang ini nih kotoran ini nih oke ya kita lanjut dulu kembangin dulu rumputnya kembangin dulu rumputnya nah ini udah hampir setengahnya ya nah ini udah hampir setengahnya ya ada kelihatan ya ini baru segini cuman ini tangan aduh pogal ini lumayan ngebosokin rumput kayak gitu ini yang udah ngembang ini rumputnya udah ngembang lagi ya nih jadi dia di baratnya si pori-porinya kebuka lah ini udah enak nih dipegang juga kalau ngembang ini jadinya rumput beda sama yang lepek ini keras kayak nggak ada rumputnya nah ini yang udah ngembang itu seperti ini jadi dia keatas lagi si rumputnya udah nggak kusut lagi ini masih lepek nah jadi kenapa masih kembangin dulu nah ini misal kita lihat ini kalau yang masih lepek ini kan dan dasarnya itu nggak kelihatan susah jadi ketutup sama tumpukan rumput yang wepeknya itu yang kusut-kusut ini rumputnya jadi si kotoran yang didalam itu ya nggak bisa keluar nggak bisa dibersihin nah beda lagi sama yang udah ngembang kayak gini nah ini bisa kelihatan ini dasarnya juga kelihatan nih tuh ini yang kotornya itu yang di dasarnya ya sebetulnya kalau kotoran yang mendap nggak keluar itu beda sama yang ini nggak bisa nggak kelihatan makanya harus dipungi ini dulu dilapihin dululah si rumputnya ya baru dia bisa dibersihin gitu dikeluarin kotorannya bisa keluar ya hanggit lagi nah udah selesai semuanya selesai semuanya ngembang ini tinggal dibawa keluar aja terus kita pukul-pukul nih si arpet rumputnya supaya si debu-debu sama si kotorannya dia merontok ya ini begini tuh kelihatan kan debunya pada keluar nah kalau sebelum disisirin ini ya rumputnya dia debunya nggak keluar ini ya ketahan di dalam karena ketahan sama rumput yang lepek gitu ya ini nggak keluar kalau udah ngembang ini kan baru bisa nggak ada yang ngalangin gitu sih sampai dasarnya tepuk-tepuk aja semua sampai udah ada debunya gitu nah ini kita lihat ini kotorannya segini ya tuh nih ketop ke tombolnya lah nah tombolnya banyak banget nah sekarang ini udah enak nih udah ada debunya oke kotorannya ada besi nah ini cuci untuk cuci nya saya pakai sabun colek biasa sih ya 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 udah selesai ya musimnya dikarenakan kebetulan pas beres cuci ya pas hujan jadi jangan usah di bilas biarkan dihujanin aja biar di bilas sendiri karena musim hujan jadi hujan terusan hujan di jahit jemur lagi setelah 2 hari baru dia kering karpetnya setelah kering ini udah kering ini udah kering ini udah setelah dijemur beberapa hari akhirnya kering juga ini udah enak gak lembut kondum bersih terasa ya antara yang bersih sama yang gak itu dipegang juga dan karena kalau disimpen di luar itu nanti diinjak-injak lagi karena diinjaknya sama sepatu anak-anak dia personal bisa dari luar diinjak-injak dan besinya agak lumayan makanya si karpetnya saya pindahin aja biar gak terlalu kotor nah akhirnya saya pindahin aja ini si karpetnya di dalam ya sekarang gak saya sembun di luar lagi karena kalau udah besi besi ini nanti diinjak-injak lagi ini udah besi semua ya kotorannya debunya juga udah hilang diinjak juga udah enak ditindurin juga sama anak-anak gak khawatir jadi gatel-gatel anak-anaknya pokoknya udah mantap lah ini udah besih ya oke cuman memang warnanya ada beberapa yang pudar mungkin karena memang udah terlalu lama sih rumputnya nah oke gitu ya makasih ya temen-temen semua video ini bermanfaat buat temen-temen yang punya karpet rumput sintetis kayak saya oke sampai jumpa lagi bye